Banyak orang pengen kontennya masuk FVP di TikTok khususnya Pertanyaannya adalah, emang FVP di TikTok itu bisa dapat apa sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas FVP di TikTok itu emangnya bisa dapat apa aja Tapi sebelum ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandras dari Upgraded.id Media belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu Nah, ini kita akan bahas pertanyaan yang sangat sering banget ditanyakan teman-teman di teman-teman Upgraded di channel ini Walaupun kita udah buat beberapa video, tapi masih banyak yang bingung gitu Emang kalau FVP di TikTok itu bisa dapat apa sih? Karena kan, ya kalau kita scroll TikTok, kita lihat banyak content creator itu yang ngajarin cara dapat FVP Dan orang-orang pengen dapat FVP, karena mereka berpikir bahwa kalau FVP itu bisa dapat uang Emang, apakah seperti itu? Jadi, saya akan coba langsung ke layar laptop saya aja teman-teman Jadi, kalau misalkan saya coba share ya salah satu akun saya yang baru-baru ini dibangkitkan lagi teman-teman Jadi, sempat akunnya udah lama nggak upload, tapi baru-baru ini sempat dibangkitkan lagi Karena mencoba untuk memperbaiki kualitas Jadi, kalau teman-teman lihat, ini akun saya teman-teman dengan follower sekitar 13.500an Dan teman-teman lihat konten-kontennya yang dulu ya, dulu trafficnya gampang ya, sekarang agak sulit dan baru naik lagi Nah, ini beberapa kontennya teman-teman Dan kalau teman-teman berpikir, emang kalau misalkan kontennya menjangkau setengah juta orang nih mas Kayak kontennya menjangkau ratus ribu, itu emang dapat uang ya? Jawabannya teman-teman, untuk sekarang, persekarang, per video yang dibuat TikTok itu nggak sama seperti YouTube teman-teman Yang mana kalau teman-teman tahu di YouTube, itu kan kalau kita bikin konten dan udah memenuhi persyaratan Jadi kayak seribu subscriber, terus berapa jam tayang, itu bisa dapat AdSense Nah, kalau TikTok teman-teman itu belum bisa Jadi, belum seperti YouTube persekarang Cuman ada beberapa fitur yang teman-teman bisa pakai Kayaknya bakal ada teman-teman, karena fiturnya udah muncul juga, cuman masih beta Jadi, saya akan coba share screen aja teman-teman Jadi, yang pertama adalah, kalau misalkan teman-teman tanya apakah FVP itu emang bisa dapat apa? Itu kan kembali ke tujuan teman-teman Teman-teman bikin konten, teman-teman ingin masuk FVP itu untuk apa? Teman-teman ini sebagai apa? Let's say teman-teman di sini adalah pebisnis atau teman-teman jualan Tentunya, kalau misalkan teman-teman itu ingin masuk FVP, itu kan teman-teman dapat exposure lebih kan? Saat masuk FVP Jadi, konten teman-teman, brand teman-teman dikenali banyak orang Saat brand teman-teman dikenali banyak orang, tentu teman-teman dapat berpotensi meningkatkan penjualan Jadi, dapat uangnya gimana? Ya, nggak langsung Tapi dengan teman-teman menjual sesuatu Entah itu produk teman-teman atau jasa teman-teman sendiri Itu kalau kasusnya teman-teman sebagai pebisnis atau jualan Jadi, dengan teman-teman pakai talk shop mungkin Atau dengan teman-teman arahin mereka ke link bio Teman-teman bisa berpotensi meningkatkan penjualan Sementara teman-teman, kalau kasusnya teman-teman nggak sebagai pebisnis Atau teman-teman cuma jadi creator aja Atau teman-teman profesional mungkin Ada beberapa cara atau teman-teman bisa dapatkan apa aja sih saat FVP Yang pertama adalah potensi endorsement Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat Orang-orang yang bikin konten itu emang uangnya dari mana sih? Kalau teman-teman perhatikan, pasti ada beberapa videonya yang endorse Endorse brand Jadi, misalkan dia kontennya ini A day in my life gitu ya Tapi a day in my life dia lagi siap-siap Dia pakai produknya apa Misalkan produk skincare apa Atau produk kesehatan apa dia pakai Nah, itu salah satu bentuk dari endorsement teman-teman Jadi, karena kan ya setiap brand kan juga mau kan Untuk mendapatkan awareness kan Jadi, dia cari konten creator yang lagi rame Terus ya endorse Untuk mempromosikan atau sediakan menyelipkan produk atau jasanya Itu juga bisa Yang kedua, jelas Kalau misalkan teman-teman juga nggak asing dengan namanya TikTok Affiliate Saat teman-teman bikin konten dan kontennya viral Itu kan teman-teman biasanya ada keren yang kuningnya Kalau misalkan kontennya viral Otomatis teman-teman menjangkau lebih banyak orang Dan saat teman-teman menjangkau lebih banyak orang Yang potensi orang itu untuk melihat penawaran teman-teman Itu lebih tinggi Biasanya kalau saya lihat Akhir-akhir ini yang TikTok Affiliate itu banyak Yang kayak akun-akun faceless gitu ya Itu lumayan banyak sih teman-teman Faceless itu dalam arti dia nggak tunjukin muka sama sekali Yang ketiga, teman-teman juga bisa menjual produk atau jasa teman-teman sendiri Kalau ini jelas ya Seperti kalau teman-teman lihat Di akun saya teman-teman Salah satu cara mendapatkan uangnya Kalau endorse saya udah jarang terima ya Mungkin teman-teman kalau endorse nanti bisa komen di bawah ya Tapi kalau teman-teman lihat Salah satu cara untuk saya modernisasi adalah Course ya Jadi kelas copywriting teman-teman Itu saya selipkan di link bio Jadi kalau misalkan mereka melihat akun saya Itu mereka bisa cek link bio Dan mereka bisa gabung ke kelas copywriting Nah itu produk yang saya jual Selain jasa copywriting juga ada Dan yang keempat Teman-teman itu video gif atau live gif Ini sempat kita bahas di channel kita Nah teman-teman bisa lihat Jadi video gif itu kayak misalkan Ini gak ada lagunya ya Saya gak bisa putar video disini teman-teman Karena ada lagu copywriting Tapi kalau misalkan teman-teman lihat yang kayak konten Terus ada kayak keranjangnya Atau hadiah ya Di bawah videonya Itu video gif Kalau misalkan live gif itu kayak biasa ya Kayak teman-teman live Terus dikirim di gif ya Kayak gif apa Copy lah Topi Pause Nah kayak gitu-gitu Itu juga bisa dapet uang Atau yang kelima Itu jadi pembicara Cuma jadi pembicara ini kan gak semua creator ya Kalau misalkan creator yang kayak entertain Creator yang kayak hiburan Itu jarang banget sih Tapi creator yang edukasi Misalnya kayak Contohnya kayak abis saya Itu cukup sering dapet tawar jadi pembicara ya Ini beberapa calon Cuma teman-teman Ada sebenarnya cara yang baru Yang lagi Saya explore juga ya Namanya adalah Creativity Program sama Subscription Jadi Creativity Program teman-teman Itu masih beta ya Di Indonesia Kalau teman-teman lihat Ini saya coba buka linknya ya Jadi rencananya Kayaknya teman-teman Kedepannya Kita kalau bikin konten di TikTok Dan konten kita viral Itu kita bisa dapetin kayak AdSense Kayak di Youtube Cuma terkait ini detailnya gimana Karena ini masih beta teman-teman Nanti saya akan coba explore Kalau misalkan udah rilis ya Di channel ini Jadi teman-teman pantengin aja Itu teman-teman bisa dapetin AdSense Kayak AdSense gitu lah Kalau di TikTok Jadi bisa dapetin uang dari Kalau misalkan teman-teman Kontennya viral Atau yang kedua Teman-teman bisa dari Subscription Jadi Subscription itu Kayak yang sekarang di Instagram Kalau teman-teman lihat Sekarang saya lihat juga cukup banyak Creator-creator Yang mereka itu bikin kayak Subscription Jadi kalau misalkan mereka subscribe Mereka bayar berapa puluh ribu per bulan gitu Mereka dapet konten eksplosif Itu juga cukup sering sekarang Di Instagram Kalau di TikTok Ternyata udah ada fiturnya teman-teman Cuma saya belum sempat eksplor Dan belum sempat coba Jadi nanti mungkin Ya Satu dua minggu lah teman-teman Saya coba Terus nanti saya akan share ke teman-teman Jadi cara masuknya cukup mudah Ini saya nggak bisa share Lewat HP saya ya Karena tadi ada error Tapi ini saya kasih tangkapan layarnya Jadi kalau misalkan akun teman-teman sudah jadi creator Teman-teman pilih aja creator tools Terus disini ada yang namanya subscription nih Nah teman-teman klik aja Nah subscription teman-teman Itu kalau teman-teman lihat Ini ada persyaratannya Yang pertama jelas harus punya minimal seribu followers Terus punya akses live Dan yang selanjutnya adalah Teman-teman harus live Minimal 30 menit dalam 28 hari terakhir teman-teman ya Jadi dengan subscription ini Kalau teman-teman lihat Ini potensinya teman-teman ya 2000 subscriber itu teman-teman bisa mendapatkan 4200 per bulan 4200 per bulan Wah lumayan ya Ini tapi potensi sekali lagi ya 63 juta per bulan ya Jadi dengan teman-teman minta orang subscribe Ke live teman-teman Jadi misalkan bayangan saya adalah saat teman-teman live Itu bisa Apa orang-orang subscribe-nya bisa mendapatkan live secara eksklusif Tapi nanti kedepannya gimana Detailnya gimana Akan kita eksplor Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Semoga membantu Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan channel ini Silahkan subscribe teman-teman channel ini Dan aktifkan loncengnya Untuk dapetin informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan offset business world Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain K adversasak Terima kasih min